Oke halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikir Yandi. Nah di video ini saya mau review lengkap materi tentang kimia kelas 11 semester 2 mengenai larutan asam basah, menghitung pH, lalu nyambung juga dengan larutan penyangga, buffer, ada buffer asam, buffer basah, lalu juga hidrolisis. Nah biasanya di akhir bagian dari setiap bab ini akan ada gabungan ujian tentang dari menghitung pH asam basah biasa, larutan penyangga, lalu juga hidrolisis. Dan di akhir bagian akan menggambar kurva titrasi. Nah di sini saya mau review lengkap ringkasan atau rumus-rumus apa aja sih yang digunakan dan gimana cara bedainnya, kapan penyangga, kapan hidrolisis, kapan hitung pakai pH biasa. Oke kita akan bahas ya satu persatu. Pastikan tonton semua dari awal sampai akhir, semoga bisa membantu kalian ya. Nah ini saya review sedikit tentang jenis asam itu ada dua, asam kuat dan asam lemah. Basah juga ada dua, basah kuat dan basah lemah. Nah asam kuat sama basah kuat, cara menghitung pH-nya itu tergantung dari H+, dan OH-min. H+, nya adalah valensi dikali molar. Valensi ini adalah jumlah, jumlah H-nya atau jumlah H+, untuk basah kuat berarti valensi itu jumlah OH-min-nya. Dikali molaritas dari asam dan basah mola-mola. Nah udah tau H+, OH-min, hitung pH-nya ya minus log dari H+, POH-nya minus log OH-min. POH inget ya harus dirubah jadi pH, caranya adalah 14 dikurang, pH adalah 14 kurang POH. Atau pH tambah POH adalah 14 ya. Kalau kurang dari 7 termasuk larutan asam, lebih dari 7, larutannya basah ya. Dan kalau sama dengan 7, dia larutannya netral. Oke, jadi pH tambah POH itu 14, pembatasnya itu di tengah-tengah adalah pH sama dengan 7 ya. Itu yang netral. Kalau lebih dari 7, dia termasuk yang kuat. Sorry, kurang dari 7 termasuk asam. Kalau lebih dari 7 termasuk basah. Nah asam kuat sama basah kuat apa aja sih? Ini yang saya kasih supaya kalian terbantu ya. Asam kuat itu secara umum ada 7, yaitu HCl, BR, HI, H2SO4, HNO3, HClO3, dan HClO4. Sisanya adalah asam lemah. Atau kalau di soal dikasih tahu KA, biasanya itu termasuk asam lemah. Lalu basah kuat itu apa sih? Golongan 1A, 2A. Kecuali LI, BE, MG ya. Sisanya dia termasuk basah kuat. Kayak NAOH, KOH, lalu CAOH 2x, BAOH 2x. Nah gimana kalau asam basah lemah? Nah ini asam basah lemah, cara ngitungnya H+, nya itu bukan valensi kali molar, tapi akar KA dikali molar. Atau bisa juga langsung alfa dikali molar. Kalau alfanya kita udah tahu, alfa itu adalah derajat ionisasinya si asam lemah. Demikian juga basah lemah sama akar KB dikali molar. KA itu ada tetapan ionisasi asam lemah, KBnya tetapan ionisasi basah. Alfa kalimolar ini juga bisa langsung ya. Kalau udah tahu H+, OH-, langsung hitung pH dan POH. Nah saya mau jelaskan satu tabel yang ini meringkas dari hidrolisis, larutan penyanga, dan asam basah biasa. Oke, nah ini tadi nih, ngitung asam basah biasa ya. Asam kuat, pH-nya berapa, basah kuat, asam lemah, basah lemah. Nah ini udah campuran, jadi ada reaksi. Asam tambah basah menghasilkan garam tambah air. Nah ini harus tahu ya. Reaksi antara asam tambah basah akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Nah, tukeran dia, tukeran ionnya. Misalnya, HCl ditambah dengan CaOH2 kali. Nah ini, HCl adalah, terdiri dari H+, dan Cl-, CaOH2 kali, Ca2+, dan OH-. Nah, dia tukeran ionnya. Jadi, Cl dengan Ca, H-nya dengan OH. Makanya hasilnya CaCl2 ditambah H2O. Tinggal disetarain ya. Disetarain jangan lupa koefisiennya, baru kalian bisa analisa siapa yang habis, siapa yang bereaksi, siapa yang sisa. Nah, di sini saya mau jelasin nih. Yang pertama adalah, kalau asam kuat dan basah kuat. Ini yang pertama ya, asam kuat dan basah kuat. Asam kuat dan basah kuat, kalau habis keduanya, artinya molnya sama, bereaksi, secara koefisien juga habis. Walaupun terbentuk garam, garam yang terbentuk itu pH-nya netral, 7. Ini kalian harus tahu. Kalau asam kuat dan basah lemah, keduanya habis, itu menghasilkan garam yang terhidrolisis pasial. Garamnya bersifat asam. Ini cara gampang ngafalinnya, karena asamnya kuat, garamnya bersifat asam. Tapi sebenarnya bukan itu alasan kenapa dia, garamnya itu bersifat asam ya. Kalian bisa cek lagi video saya tentang hidrolisis. Nah, ini rumusnya H+, akar KW, per KB kali molar. Molaritasnya si garam ya, atau konjugasinya sebenarnya ya. Kemudian, asam lemah tambah sekot, kalau habis, keduanya juga memasukkan garam. Yang terhidrolisis parsial. Bersifat basah. Oh, hamin sama akar KW, per KHA, kali molaritas. Lalu juga yang terakhir, asam lemah dan basah lemah, terhidrolisis total dibilangnya ya. Dua-duanya terhidrolisis. H+,nya tergantung dari akar KW, kali KHA, per KB. Jadi dia sama sekali tidak tergantung dari konsentrasi garam yang terbentuk. Kalian perhatikan, ada 4 jenis reaksi antara asam dan basah. Karena tadi asamnya ada asam kuat, kalau asam lemah, basah juga basah kuat, basah lemah. Jadi ada 4 kemungkinan. Lalu, gimana kalau asamnya bersisa? Yang pertama, asam kuat dan basah kuat. Jadi saya bahas di kolom yang kedua ini. Sisa asam, kalau asamnya yang kuat, sisa, ini asam kuat, sisa, itu langsung H+,nya, kayak ngitung, pH dari asam kuat, yang valensi kali molar. Tapi molarnya ini adalah molaritas sisa asamnya. Jadi mol sisa per volume total asam yang terbentuk ya. Lalu, gimana kalau asam lemahnya yang sisa? Asam lemah dan basah kuat, asam lemah sisa. Nah, ini masuk ke buffer atau larutan penyangga asam. Yang rumusnya adalah akar, eh, sorry, H+, sebenarnya Ka kali mol asam, sisanya ya, asam lemah, dibagi dengan mol basah konjugasi atau mol garam, kadang kita bilangnya ya. Ingat basah konjugasinya kalau ada valensinya dikali dengan valensi. Nah, ini juga sama kalau basah yang sisa, ya, asam kuat sama basah kuat basah yang sisa, karena kuat yang sisa, itu ikut cara perhitungan O-H-min untuk basah kuat. Ya, tadi tinggal valensi kali mol arita sisa yang basah. Mol sisa basah dibagi volume total. Lalu, kalau basah lemah yang sisa, nah, ini perhatiin aja, kalau lemah yang sisa, itu akan terbentuk norutan penyangga. asam atau basah? Kalau sisanya asam, maka penyangga asam. Kalau sisanya yang basah lemah, penyangga basah. O-H-min KB kali mol basah yang sisa, ya, dibagi dengan mol asam konjugasi. Yang satu lagi, ini basah kuat, ya, sama kayak yang pertama. Basah kuat, kalau sisa, ya, ikut pH dari basah kuat tersebut. Oke, tabel ini membantu kalau kalian dapat reaksi asam dan basah, kita analisa dulu asamnya kuat atau lemah, basahnya kuat atau lemah. Atau dari mana asam basah kuat atau lemah dari KA atau KB. Kalau dikasih tau KA, udah pasti ada asam lemah. Dikasih tau KA, pasti basah lemah. Atau kalian hafalin ini asam kuat apa aja, ya, basah kuat apa aja. lalu kalau sisanya asam, kalau sisanya asam, sisa basah, nah, ini kalian harus analisa, ya. Bikin reaksinya harus bisa, ya, ini bikin reaksinya harus bisa, ngecek siapa yang sisa itu harus bisa. Misalkan, ya, ini saya, misalkan ya, angkanya, mula-mula ada 10 milimol HCl dan 10 milimol ClH dua kali. Nah, ini karena koefisiennya beda, kita harus cek dulu yang habis siapa. mula-mula molnya dibagi dengan koefisiennya dua dan satu ini, ya. Jadi, 10 dibagi dua sama 10 bagi satu. Yang lebih kecil siapa? Ya, ini 10 bagi dua. Nah, ini yang lebih kecil ini, yang habis bereaksi. Kalau habis, berarti sisanya nol. Maka reaksinya sama dengan mula-mula, oke. Kalau udah tahu satu yang dibaris reaksi, sebelah-sebelahnya itu pakai perbandingan koefisiennya. Satu per dua yang ditanya per diketahui dikali dengan mol yang diketahui, oke. Nah, ini juga sama. Terbentuk sih ada garam, CaCl2 ya. Tapi, karena ada basa kuat yang sisa, maka ini pH-nya hitung dari molalitas basa kuat yang sisa. Ini 5 per volume total. Yang gak tahu volume totalnya berapa. Misalnya, 100 ml, 100 ml, jadi 200 ml. Ini gak apa-apa. Dalam mili mol, dalam mililiter gak apa-apa. Nah, kalau udah, baru cari OHAMIN ya. OHAMINnya, berarti valensinya kan 2. COH 2 kali ya, dikali molenitas. Baru dapat POH dan bisa hitung pH-nya. Ini contoh. Ya, contoh kalau ada asam sama basa. Kalau sama, pembagi ini, ya, pembagiannya sama, itu yang dibilang keduanya habis reaksi. Oke, ini gampang. kalian bisa lihat lagi nanti contoh soalnya. Semoga jelas ya, tabel ini, cara bacanya. Jadi, ada 3 bab yang akan saling berhubungan antara asam basa, lalu tentang penyangga, dan hidrolisis. Nanti akan ada juga tentang titrasi asam dan basa. Itu, mirip ya. Ada, satu persatu bagian itu, ada di sana, penyangga ada. Kalau dia ada asam lemah ya, lalu hidrolisisnya ada. Lalu juga, pH asam saja, atau pH basa saja. Oke, semoga membantu semua. Jangan lupa dukung terus channel ini, dan download aplikasi Bimble Smart di Google Play Store secara free ya. Kalian bisa download lewat link yang ada di deskripsi video berikut ini. Thank you semuanya ya. Bantu share ke teman-teman semua. Bimble Smart, your smart solution.